KERAMAIAN KOTA JAYAPU KERAMAIAN KOTA JAYAPURA yang menjadi ibu kota Provinsi Papua menjadi titik sentral perekonomian wilayah ujung timur Indonesia. Namun keindahan dan kemajuan Provinsi Papua masih dicederai berbagai persoalan, baik itu konflik senjata, kekerasan, dan intimidasi. KERAMAIAN KOTA JAYAPURA Di tengah hiruk piku kota Jayapura, POSKO Satgas Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 ini berada. Walaupun menerapkan pendekatan humanis, personil kepolisian yang terlibat dalam Satgas Operasi Damai Kartens tetap memelihara kemampuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan sebagai seorang prancurit. KERAMAIAN KOTA JAYAPURA Itu tadi kita gambarkan salah satu kegiatan atau kesiapsiagaan kita terhadap apa yang terjadi di sini. Jadi masih ada kelompok-kelompok masyarakat tadi yang menamakan diri KKB itu menteror atau mengganggu kegiatan dari masyarakat. Sampai dengan fasilitas-fasilitas umum ataupun pos malah pos kita yang diganggu oleh masyarakat. Kita meresponnya dengan kegiatan tadi, di mana personil kita 1x24 jam siap sedia untuk memberikan pelayanan. Tadi kita gambarkan bagaimana pola kita terhadap gangguan yang menggunakan senjata api. Menggunakan senjata api, kita lakukan pelayanan dengan teknik yang kita peragakan tadi. Latihan ini sebenarnya di kesatuan masing-masing itu sudah dilakukan Pak, sudah dilakukan, sudah dilatihkan. Di sini kami tetap menjaga keterampilan kami, mengisi waktu-waktu luang untuk tetap melaksanakan latihan. Dalam tugas personil dari berbagai fungsi kepolisian harus siap menghadapi situasi dan kondisi apapun guna mendukung terciptanya keamanan wilayah. Standar pengamanan dan penindakan juga harus tetap dipedomani kapanpun dan dimanapun. Kepolisian yang dilaksanakan dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Di mana operasi Damai Kartens ini adalah merupakan transformasi dari operasi kepolisian yang sebelumnya adalah operasi Nemangkawi. Mulai dari berlakunya operasi Damai Kartens itu, terhitung mulai 1 Januari 2022, itu operasi Nemangkawi yang sebelum-sebelumnya sudah dilaksanakan berganti menjadi operasi Damai Kartens. Karena pelaksanaan operasi itu sepenuhnya dilaksanakan di wilayah Papua. Karena tahap 1 operasi ini dibagi per 6 bulan kegiatan. Tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu dimulai 1 Januari sampai 30 Juni, kemudian 1 Juli sampai 31 Desember, itu tahap kedua. Mana operasi Damai Kartens itu ada 5, pada tahap 1 itu ada 5 daerah operasi, kemudian berkembang menjadi 9 daerah operasi. Tugas utama operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 yang mengedepankan soft approach dilakukan melalui pendekatan agama, adat istiadat, dan kesejahteraan, sehingga tercipta keamanan untuk memajukan Provinsi Papua. Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 tersisa beberapa bulan ke depan, pelan namun pasti perubahan konsep pendekatan untuk Papua terus dijalankan. Yakni dengan menyentuh langsung persoalan masyarakat, kemudian dicarikan solusi dengan cara humanis. Bimas Noken adalah merupakan bagian dari operasi Damai Kartens, di mana kerjanya adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui soft approach. Artinya apa? Kegiatan Bimas Noken lebih cenderung mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan. Metode yang kami lakukan adalah dengan cara komunikasi, koordinasi, serta kerjasama, baik dengan para kontraparts atau penutupan kanan, serta juga dari stakeholder, khususnya yang ada di wilayah daerah operasi. Kesulitan sebenarnya kami ubah menjadi sebuah tantangan. Jadi tidak ada kesulitan yang berarti, hanya sebuah tantangan. Kembali lagi, kami bekerja tidak secara sendiri, kami didukungi oleh beberapa rekan-rekan dari eksternal, seperti yang tadi saya sampaikan dari rekan-stakeholder, maupun kontraparts, serta beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang memang concern terhadap program Bimas Noken itu sendiri. Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 ini menjadi awal cerita Polri bersama para stakeholder menciptakan keamanan melalui peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan menjaga toleransi di bumi cendrawasi. Terima kasih telah menonton! Maraknya kasus-kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di tanah air menjadi ancaman kedaulatan, khususnya di Provinsi Papua. Satgasi beroperasi Damai Kartens 2022 menjadi bagian strategis dalam memantau informasi digital yang beredar di media sosial maupun media daring. Tidak sedikit ditemukan kasus-kasus terkait informasi bohong atau hoax dan provokasi di dunia maya yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Keberadaan Satgasi beroperasi Damai Kartens 2022 menjadi benteng pelurusan informasi bagi masyarakat. Hal tersebut dinilai efektif dalam mencegah timbulnya konflik horizontal. Selain menangani akun-akun di media sosial, Satgasi beroperasi Damai Kartens 2022 memiliki kemampuan pemantauan lalu lintas informasi melalui jaringan komunikasi. Bahkan Satgasi berkerap kali bekerja sama dengan Satgas lain untuk melakukan penegakan hukum apabila mendapat bukti permulaan yang cukup dan mendeteksi keberadaan pelaku kejahatan. Kegiatan gakum terbatas adalah kegiatan kalau kita mengacu kepada KUHAP ada dua. Ada penyelidikan, ada penyelidikan. Yang terbatas ini adalah penyelidikan dan penyelidikan dibagi dua. Di mana kami menangani penyelidikannya. Sehingga kami memulai dari kegiatan profiling di media sosial, mencari akun-akun yang bernadakan provokasi atau menyuarakan provokasi atau menyuarakan sara, itu kita profiling. Kemudian kita cari dengan menggunakan penyelidikan lapangan apakah akun ini asli atau akun anonimus. Apabila ditemukan akun asli, pemiliknya asli, kita bisa mendapatkan datanya, nomor teleponnya, maka kita akan tindaklanjuti dengan melakukan hunting keberadaan daripada pemilik akun tersebut. Setelah bisa didapatkan, lalu kami membuatkan laporan lengkap, kemudian kita tindaklanjuti dengan penyelidikan, namun penyelidikan diserahkan kepada kesatuan wilayah. Dalam hal ini, Polda Papua ataupun Pores Jejaran Polda Papua. Satgas Bin Masnoken dan Satgas Preventif merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan operasi damai kartens demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di bumi cendrawasi. Dengan menggunakan pendekatan humanis, Satgas Cyber mengkampanyekan literasi cyber di berbagai platform media sosial, guna memberikan rasa aman dan kepastian informasi bagi warga. Penyelidikan terbatas itu kita profiling, kita melakukan penyelidikan, itu ada tiga. Ada bisa dilanjutkan ke penyelidikan, ada kita ajukan blokir atau takedown. Selesai sampai di situ. Nah itu ada hasilnya, yang tadi saya bilang masa tidak turun ke jalan. Kemudian untuk yang cyber campaign, cyber campaign ini kan kalau di wilayah lain kita jadikan sarana untuk literasi. Bagaimana menggunakan medsos dengan baik, bagaimana jangan sampai kamu terkena tindak bidana apabila menggunakan medsos. Kira-kira demikian lah. Nah intinya masyarakat itu bijak bermedsos. Namun kalau di Papua, kita lebih menggunakan pendekatan dengan membuat player atau meme yang kita expose, yang kita sebar lewat akun media sosial maupun WA Blas, itu berisikan imbauan dari kitab-kitab suci. Nah kita dari Injil, karena masyarakat di sini adalah mayoritas nasani. Dimana dalam Injil juga banyak diatur, seperti imbauan untuk tidak melawan pemerintah, itu ada diatur di Injil. Ada bacaannya di Injil, sehingga itu bagus. Itu kita gunakan untuk memberi penekanan kepada masyarakat bahwa janganlah melawan pemerintah atau membuat hal-hal yang dapat merugikan masyarakat luas. Karena tidak semua masyarakat di sini seperti itu. Selain itu, komunikasi antar masyarakat hingga dengan toko adat dan toko agama di Papua selalu dilakukan dalam meluruskan informasi yang beredar. Strategi ini menjadi bagian dari program Satgas Bin Mas Noken Operasi Damai Kartens 2022, yaitu komunikasi toko elit kamtip mas yang disingkat KOTK. Dan memang sementara ini orang Papua ini punya gaya berpikir itu masih konsumtif. Masih konsumtif. Bagaimana merubah mindset ini menjadi produktif. Dan ini salah satu tugas yang menurut saya yang saya lihat itu sangat tepat dilaksanakan oleh Polri dan program Noken ini. Merubah mindset. Sebab merubah satu mental attitude seseorang itu, itu memerlukan proses dan proses memakan waktu terlalu lama. Dan ini sangat tepat. Kami di sini dengar pejabat semua, pidato, selalu belum pemberdayaan masyarakat. Itu hanya satu lip service. Tapi bagaimana wujud nyatanya itu bagaimana? Itu kan tidak ada. Tapi kami lihat dari polder ini di Noken itu, ini wujud nyata, yang konkret. Pemberdayaan itu orang yang tidak berdaya, bagaimana diberdayakan. Bukan diperdayakan. Melalui jaringan komunikasi maupun media sosial, Satga Siber mencegah timbulnya konflik, guna terwujudnya keamanan dan kesejahteraan di bumi cendrawasi. Terima kasih telah menonton! Ketenangan suasana kawasan Arso, Kabupaten Kerom, Papua, memiliki potensi alam melimpah yang dimiliki warga setempat. Namun potensi wilayah yang berbatasan dengan negara Papua, mungkin itu belum dimanfaatkan secara maksimal, guna meningkatkan kesejahteraan pangan secara mandiri. Secara perlahan, potensi kawasan Kerom mulai ditingkatkan. Selain penjagaan keamanan, prajurit di posat Tisnanggala Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 dari pasukan Popasus TNI berkolaborasi bersama warga sekitar memanfaatkan lahan tidur selain potensi sagu. Keterampilan berbagai tanaman sumber pangan, mulai dari tanaman jagung, padi, sayuran, kolam ikan, serta tanaman dapur lainnya diproduksi. Keterampilan pemanfaatan lahan secara produktif ini menjadi kolaborasi prajurit TNI bersama Satgas Bin Mas Noken Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2. Tentunya keterampilan ini menjadi bagian dari Satgas Bin Mas Noken Operasi Damai Kartens sebagai pembina di Provinsi Papua dalam membantu pencapaian target program-program pemerintah di daerah. Kembali lagi, kami bekerja tidak secara sendiri. Kami didukungi oleh beberapa arkan-rekan dari eksternal, seperti yang tadi saya sampaikan dari rekan-rekan stakeholder, maupun kontrapat, serta beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang memang concern terhadap program Bin Mas Noken itu sendiri. Jadi kegiatan Bin Mas Noken salah satunya adalah dari sektor pertanian yang kami kemas dengan kegiatan kasuari ataupun kesejahteraan untuk anak negeri, kegiatan kasuari salah satunya adalah untuk bagaimana menggembangkan potensi masyarakat guna mengelola sumber daya alam yang ada, baik yang ada di wilayah pegunungan maupun yang ada di wilayah lembah-lembah. Sementara kemampuan prajurit mempertahankan diri, patroli teritori dan kolaborasi dengan warga tetap menjadi standar operasional. Berbagai latihan militer seperti kemampuan menembak dan kesiap-siagaan diri, serta melakukan komunikasi sosial kepada masyarakat, dilakukan dalam menjaga teritorial sesuai arahan Panglima TNI. Mereka juga tetap menjaga keterampilan prajurit jika terjadi potensi gangguan keamanan. Keberadaan prajurit yang dipimpin dan Satis Nenggala Operasi Damai Kartens 2022 Kapten Infantri Hamdang ini menjadi satu kesatuan di wilayah yang memiliki luas sedikitnya 9.365 km persegi dalam mengamankan Kabupaten Kerom. Kebetulan untuk Satis kami berada di Arso 2, jadi seluruhnya 50 orang itu berada di Satis Kerom, tepatnya di pos Malio Arso 2. Seluruhnya 50 orang ada di sini. Untuk pembinaan, anggota kita melaksanakan kegiatan seperti pembinaan fisik, kemudian sebagian ada yang melaksanakan komsos di sekitaran pos khususnya Arso 2, kemudian sebagian lagi anggota ada yang melaksanakan ketahanan pangan. Kita ada ketahanan pangan, itu seperti menanam jagung, kemudian ada bibit-bibit ikan. Nah, itu kita melaksanakan komsos dengan warga, itu mengajak warga sekitar untuk menambah wawasan mereka, seperti bersosok tanam, kemudian menanam jagung, kemudian cara mengurus ikan, dan lain sebagainya. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2022 tahap 2 menyebut, sinergitas TNI Polri di Provinsi Papua bagian dari strategi keamanan dalam membangun Papua. Mengingat situasi Provinsi Papua yang belum stabil, terlebih Satgas Operasi Damai Kartens membawahi sedikitnya sembilan wilayah kaupaten kota yang masih berpotensi konflik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita sudah memperkirkan daerah ini bisa tidak kita laksanakan program-program Mimas Noken ini. Kalau memang belum bisa melihat situasi dan kondisinya, kita tidak mengarah ke sana. Karena ini faktor keamanan juga, faktor keamanan dari anggota maupun keamanan dari masyarakat itu sendiri. Karena memang banyak kejadian-kejadian yang para pelaku KKB ini, kelompok kriminal bersenjata ini juga menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran. Sinergitas kita baik secara formal maupun informal masih sering kita lakukan. Dan soliditas TNI Polri di Papua ini sangat baik. Karena kegiatan-kegiatan kita, kegiatan yang bersifatnya baik kegiatan penegakan hukum, kita bersama juga dengan TNI. Kemudian kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita juga bersama-sama dengan TNI dan mensur pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Laboratorium latihan dan keterampilan bercocok tanam pangan di KEROM yang merupakan bagian program Satgas Pinmas Noken Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan anak-anak muda asli Papua. Satgas Pinmas Noken Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari kota. Satgas Pinmas Noken Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 Dari kota sampai pedalaman, kami lah penjaga keamanan. Papua Suasana riang anak-anak di ruangan sederhana gereja Pantekosta di Indonesia GPDI-AGPDK di Kabupaten Yahukimo, Papua. Di ruangan serbaguna ini sedikitnya 25 anak-anak berbagai umur menerima pengetahuan membaca dan menulis yang diberikan petugas kepolisian. Aktivitas belajar ini menjadi bagian dari program Pinmas Noken Satgas Damai Kartens 2022 tahap 2 di Kabupaten Yahukimo. Indeks pendidikan masih menjadi bagian persoalan di Provinsi Papua, salah satunya karena kemampuan membaca dan menulis yang tergolong rendah. Sementara situasi keamanan di wilayah Yahukimo belum kondusif, belum lagi stigma negatif, provokasi dan ajakan untuk tidak mengenyam pendidikan masih sering dirasakan warga sekitar. Namun melalui program SIIPAR atau Polisi Pi Ajar, personil kepolisian bekerja sama dengan tokoh agama dan berkolaborasi untuk membangun pendidikan di tingkat dasar. Singkronisasi dan kami bicara hati ke hati, nah setelah itu BIMAS Polres Yahukimo memfasilitasikan juga. Nah sebenarnya sebelumnya itu kami bisa buka, tapi karena keadaannya yang ada, kami punya kerinduan, tapi kerinduan itu tidak sampai dengan keadaan yang ada. Iya, tapi bersyukur karena BIMAS Polres Yahukimo atau ya Polres Yahukimo Kabupaten Yahukimo yang memberi kami solusi dan sampai hari ini dari BIMAS datang mengajar mulai dari hari Senin, Selasa, sampai hari Rabu. Pendeta Pilipus Soma menyebut jumlah anak-anak yang belajar di sini tidak seluruhnya karena sebagian besar tidak hadir karena berhalangan. Namun keceriaan anak-anak dalam belajar dan keberadaan petugas kepolisian di sini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan generasi muda di Yahukimo dalam menempuh pendidikan lebih tinggi. Kemudian bagaimana mendekatkan diri kita kepada si anak-anak tersebut agar mereka memiliki kecakapan ataupun keterampilan dalam membaca, menulis, serta menghitung ini adalah merupakan sebuah momentum yang boleh dibilang sangat mengharukan. Manakala mereka dimulai dari titik nol kemudian kita bina satu bulan, dua bulan, tiga bulan sampai dengan selesainya berakhirnya operasi ini mereka sudah bisa membaca dan ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami pengawak daripada program Bimas Noken tersebut khususnya kegiatan SIIPAR. GPDI AGPDKI Yahukimo di Kabupaten dengan kepadatan 21 jiwa per kilometer persegi ini menjadi salah satu titik operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 dalam program SIIPAR. Melalui SIIPAR menargetkan anak-anak Papua di pelosok terutama yang tidak bersekolah agar dapat merasakan pendidikan dan tumbuh cerdas. KKB ini kan juga bagian dari masyarakat setempat wilayah. Kita melalui penggalangan-penggalangan yang dilakukan oleh Satgas Bimas, Satgas Intel ini berharap melakukan pendekatan-pendekatan ke mereka menjelaskan adanya Satgas Operasi Damai Kartens ini di mana program-program yang membantu kemasyarakatan, membantu peningkatan kesejahteraan memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan kita ini para pelaku yang mengganggu yang selama ini, mengganggu keamanan ini bisa mengetahui keberadaan kita dan diharapkan mereka juga bisa melalui pendekatan-pendekatan penggalangan ini bisa mengajak mereka kembali turun ke dari gunung untuk bersama-sama dengan masyarakat lainnya yang kita sentuh melalui program-program yang ada di Bimas Noken. Tentunya pendidikan bagi generasi muda Papua khususnya di pelosok menjadi tantangan dan tanggung jawab bersama antar pemangku kebijakan sehingga program belajar ini pun diharapkan dapat berkelanjutan ke jenjang lebih tinggi secara estafet oleh Pemda Setempan. Satu persatu warga mulai dari anak-anak hingga dewasa mendatangi posko Satgas Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 di kawasan pelabuhan sungai Lokpon, Distrik Dekai Kabupaten Yahukimu. Mereka yang mengalami keluhan kesehatan mendatangi tempat pelayanan dan petugas medis Satgas Preventive. Di kawasan pelabuhan sungai Lokpon ini, warga berusia dewasa sebagian besar mengeluhkan penyakit malaria. Sementara anak-anak di sini banyak yang menderita gizi buruk. Kondisi ini tak lepas karena rendahnya tingkat ekonomi warga dan keamanan yang belum kondusif. Sehingga asupan warga sehari-hari cukup terbatas dan hanya mengandalkan pangan dari lingkungan sekitar. Namun, melalui program Keladi Sagus Satgas Operasi Damai Kartens ini, diharapkan warga mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan kesadaran warga terkait pentingnya menjaga kesehatan terus meningkat. Pemirsaan kesehatan begini itu ke anggota. Dengan anggota itu biasa. Saya baru satu kali ini saja. Kalau kemarin-kemarin kita dengan anggota dengan polisi, di perisa begitu. Pemirsaan begini itu sakit malaria, sakit badan, sakit berat begitu tinggi itu, dikasih obat, kita diminum. Di situ kita kerja. Angkot-angkot barang, semen, besi, begitu. Penyakit malaria dan kurang gizi adalah persoalan kesehatan warga di Pelosok. Dokter Ibda Tubagus Nevi Pradana yang memimpin langsung tim kesehatan Satgas Banops Operasi Damai Kartens 2022 dan tim medis Satgas Preventive ini menyebut, ketika petugas menemukan penyakit lebih berat, petugas akan merujuk ke rumah sakit dengan fasilitas lebih lengkam. Dokter Tubagus Nevi Pradana merupakan salah satu prajurit Polri yang ditugaskan di wilayah pedalaman di Provinsi Papua. Jadi kegiatan Kladi Sagu yang merupakan kegiatan dari program dari Satgas Damai Kartens itu diadakan setiap hari dan tentunya di lokasi yang berbeda. Kebetulan pada hari ini kami mengadakan program Kladi Sagu di Post Brimob Plokko. Kalau dari stok obat sendiri jujur kami masih merasa kurang karena di sini kan kita melakukan kegiatan setiap hari dan pasien juga cukup banyak dan antusiasnya juga masyarakat menerima kehadiran kami dalam pengobatan. Jadi harapannya tentunya untuk stok obat-obatan itu dapat dikirimkan lebih banyak. Kalau untuk anak-anak sebenarnya bervariatif. Biasanya paling banyak itu kalau untuk anak-anak batuk pilek, kemudian selanjutnya ada malaria. Kalau untuk dewasa yang pertama malaria, yang kedua penyakit kulit, kemudian yang ketiga itu keluhan nyeri, sakit di seluruh badan. Kalau untuk penyebab malaria sendiri kan wilayah Papua sendiri kan daerah endemis. Kemudian untuk penyakit kulit, karena mungkin faktor sanitasi atau kebersihan dirinya kurang. Dan sedangkan kalau faktor lain-lainnya kadang-kadang juga ada faktor gizi, masalah gizi juga untuk anak-anak. Kalau saya lihat warga ini masih kekurangan untuk faktor gizinya. Selain itu kondisi ini juga akan menjadi data analisa dalam perkembangan Papua yang damai. Bori dengan Satgas Bin Mas Nokennya juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan agar bersinergi meningkatkan pelayanan kesehatan warga di Kabupaten Yahukimo. Kami selalu jalin komunikasi, kami selalu mohon bantuan di dalam rangka untuk mempelancar program dari BIMAS Noken itu sendiri. Salah satu contohnya adalah kegiatan siipar, kegiatan kelida jagu, maupun kegiatan kaswiri itu sendiri. Perlu diketahui Papua ini yang paling unik adalah kaitannya dengan masalah geografis. Salah satu contohnya adalah gigatan kelida jagu, dimana setiap masyarakat membutuhkan kaitannya dengan masalah pelayanan kesehatan, tentunya membutuhkan waktu yang cukup menyita waktu maksud kami untuk dapat menuju ke spot tempat masyarakat itu membutuhkan pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang khususnya di Bumi Cendrawasi. Pelayanan kesehatan ini juga sejalan dengan program Presiden Joko Widodo dalam memajukan provinsi Papua yang menjadi benteng nusantara di ujung timur Indonesia. Keindahan Kabupaten Yahugimu, Papua menjadi sempurna dengan balutan topografi dataran rendah dengan lereng landai hingga daerah berbukit dengan kemiringan terjal. Kondisi ini menjadi salah satu target kemandirian pangan warga sekitar yang dibangun Satgas Bin Mas Noken Satgas Kartens 2022 tahap 2 mulai dari perikanan, pertanian hingga peternakan. Kerjasama ini tentunya bukan untuk menghapus kebiasaan warga yang terbiasa dengan panganan lokal, namun untuk menambah variasi sebagai alternatif kemandirian pangan warga. Sudah tentu, sinergitas warga bersama Ops Damai Karten menargetkan percepatan perkembangan roda perekonomian. Salah satunya adalah peternakan babi di dekai Yahukimo, Papua. Kepala suku Yali Angruk yang memulai mengembangkan peternakan sistem modern. Konsep ini menuai hasil jauh lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional. Babi atau yang dikenal warga lokal dengan sebutan WAM hanya dikembang biakan di lahan biasa, namun dengan bantuan Satgas Bin Mas Noken metode awal mulai dirubah dan menerapkan konsep modern mulai alur kandang, pemberian pakan yang baik, hingga pembuangan limbah. Pertanakan kami di sini, saya awalnya ternak lokal. Lebih banyak dengan kandang tradisional dan lokal. Setelah saya melakukan juta kegiatan sampai dengan ini, akhirnya saya dapat program bantuan. Ini program bantuan dari Pimas Kartens. Dan saya dapat bantuan program ini. Akhirnya sekarang saya mulai belajar melalui Pimas Noken. Saya belajar ini. Ini saya belajar. Ini program ini masuk. Akhirnya saya belajar melalui dua ternak yang ada ini. Ternak satu pasang ini. Pada bulan April, saya dapat dan saya mulai dengan ini. Mulai ternak ini, akhirnya program ini menurut saya sangat menolong dan baik. Sejalan dengan peternakan, personel kepolisian juga melakukan panen raya padi di Kabupaten Yahukimo. Sejumlah warga dan petugas berhasil mengembangkan tanaman pangan dengan hasil yang baik. Namun pembukaan lahan pertanian masih menjadi salah satu tantangan. Masyarakat bisa turut berpartisipasi untuk kita belajar bersama. Karena kami punya mimpi suatu kali waktu kami makan dari hasil tanah sendiri di Yahukimo. Karena selama ini beras semua masih dari Merauke, masih dari Sulawesi, masih dari Jawa. Untuk mencukupi kebutuhan tangan lokal kita di sini, sedangkan potensi lahan kita ada. Dengan adanya pertanian padi, warga lokal juga mendapat pengetahuan kemandirian pangan semakin variatif selain sagu, ubi dan lainnya. Selain padi, pengetahuan peternakan ikan juga turut menjadi variasi pangan serta menambah nilai ekonomi warga jika terus dikembangkan. Kolam ikan yang berada di belakang saya ini adalah merupakan salah satu program dari Satgas Damai Karten di Masnoken. Yaitu adalah salah satu program kasuari, kesejahteraan untuk anak negeri. Nah, spot ikan yang berada di kampung Maruku ini adalah spot awal. Spot awal yang kategorikan kami namakan spot awal. Di mana spot ini menjadi spot transitnya ikan. Ketika kita mendatangkan ikan kemudian kita tebar di sini yang awalnya sebanyak 30 ribu ekor ikan. Nah, setelah dia berkembang nantinya akan dibagikan kepada penerima-penerima manfaat. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilakukan di dekat lahan warga. Pos berimob Satgas Preventive Yahukimo juga mengembangkan hal serupa. Mulai dari pertanian, perkebunan hingga berbagai tanaman pangan lainnya juga dilakukan di sekitar pos. Siap pertanian sayur-mayur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Yahukimo. Ya, untuk lahan ada satu hektar. Cuma dari Satgas Dunia Kartan kita manfaatkan yang dekat pos 700 meter persegi. Ada tanaman cabai, tanaman jagung, tanaman sawi, tanaman kangkung, tanaman kacang panjang, terus terong, timun. Selain untuk logistik prajurit bertugas, konsep dan keberadaan pengolahan pangan di lahan sekitar pos ini juga, bagian pemberdayaan warga untuk terus mengembangkan potensi lokal dalam bercocok tanaman pangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Para personil juga terbiasa melakukan patroli dialogis ke kampung-kampung membawa pesan kamtip mas. Dan tak jarang juga patroli dialogis melibatkan kerjasama dengan Polres Yahukimu. Selain pesankan tim mas dan mendekatkan diri kepada warga, patroli dialogis juga menjadi bagian dalam mendengar keluhan masyarakat sehari-hari. Tak jarang juga patroli dialogis ini membawa bantuan kebutuhan sehari-hari warga. Untuk kegiatan patroli dialogis, sementara ini masih kita menilai beberapa kendala. Kendalanya yaitu masyarakat sendiri masih merasa takut dengan kehadiran aparat. Namun kita berusaha untuk mendekat kepada masyarakat menyampaikan bahwa di sini untuk peran aktif menjaga keamanan tidak hanya dari aparat. Baik aparat ini Polri, tapi kita juga memerlukan peran dari masyarakat. Peran masyarakat yaitu apabila ada kendala keamanan, mereka akan melaporkan. Karena pos yang ada di distrik DKI ini ada 11 pos. Sangat membantu masyarakat. Setidaknya masyarakat yang ada kendala, mereka melaporkan ke pos BRIMOB yang ada Satgas Damai Kartens. Dan itu akan kita bantu untuk pengamanan. Patroli dialogis Satgas Preventif Operasi Damai Kartens 2022 sektor Yahukimo juga melibatkan tokoh masyarakat setempat. Terlebih tokoh masyarakat menjadi pihak yang paling dekat dengan warga dengan berbagai geluhan. Kami di distrik DKI ini ada 12 kampung. Lalu kami di distrik DKI ini sekitar 10 kampung itu yang masyarakatnya kurang, yang pekerjanya kurang. Tetapi yang sekitar 7-8. Itu untuk khususnya orang memunah di distrik DKI. Kalau secara ekonominya masih remah. Terus yang pekerjaan tetap juga kurang. Pos Satgas Preventif ini juga saling terkoneksi dengan Satuan Polres Yahukimo dan berbagai pos Satgas Damai Kartens 2022 di tempat lain di wilayah Yahukimo jika dibutuhkan. Pada malam hari, personil BRIMOB juga siap-siaga melakukan patroli dengan Polres Yahukimo. Tiap wilayah keramaian baik itu pusat pasar, wilayah rawan, objek vital dan terpencil di Yahukimo juga didatangi satu persatu untuk menyampaikan pesan Kamtip Mas. Mereka mendapat satu pengetahuan yang tidak secara langsung mereka harus belajar, tapi dari pengalaman saja. Dari pengalaman ini mengangkat mereka untuk bisa terampil. Jadi ada strategi khusus yaitu kita lakukan pendekatan. Jadi dari Sat Bimas yang ada, kebetulan sebelum ada kegiatan ini ada kegiatan Bimas Noken yang sudah dilaksanakan pada waktu saat Satgas Nemangkawi. Memangkawi dilaksanakan dan ini berlanjut ke Satgas Damai Kartens. Sehingga itu dilakukan dengan pendekatan memberikan bahan baku, sembilan bahan pokok kepada mereka, kemudian melihat kesulitan-kesulitan yang lain terutama dalam bidang kesehatan. Mereka juga dilakukan pendekatan pengobatan secara masal, kemudian memberikan bantuan obat kepada mereka. Jadi itu salah satu dari kegiatan operasi Damai Kartens juga yang diberikan kepada mereka. Personel Post Satgas Preventive juga mencoba memberikan solusi dari persoalan ekonomi warga Kabupaten Yahukimo. Utamanya memberikan pengetahuan dalam bercocok tanam dan mengembangkan potensi komunitas pertamian lokal. Keamanan, keteripan di Kabupaten Yahukimo umumnya dan pos pertanian pada khususnya. Semoga aman, lancar sehingga aktivitas para petani sayur-mayur di sini dapat berjalan dengan lancar. Hasilnya dapat memuaskan, meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Yahukimo, serta untuk kedahan pangan di Kabupaten Yahukimo ini. Dan semoga kerjasama ini daerat-daerat bagi masyarakat untuk dikembangkan ketepannya. Keberadaan pengolahan pangan di lahan sekitar posko ini juga bagian solusi mudah yang dapat dicontoh warga sekitar. Karena dipikir-pikir kalau dunia pertanian itu yang menghidupkan ekonomi dunia. Khususnya untuk di Papua karena jaman ke jaman itu selalu jaman berubah, jaman berubah. Maka saya inginkan kepada semua teman-teman di Papua, punya lahan sendiri, bisa buatan dengan cara sendiri. Tidak perlu kita harapkan lagi dengan pabrik atau mesin. Tapi kita bisa tanam macam kabak-kabak ini kan kita tanam sendiri, macam ubinia kita bisa tanam dengan bisa menjadikan barang yang lain seperti kerupuk. Dengan kehadiran personi Polri di tengah masyarakat, diharapkan warga sekitar dapat merasakan keamanan untuk terus maju mengejar ketertinggalan dari berbagai sektor. Okbibam Salah satu distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua dengan alam yang masih alami. Hamparan bukit dan pegunungan di distrik yang memiliki luas sekitar 237 km persegi ini sangat mungkin untuk dimanfaatkan warga demi mencapai kesejahteraan. Namun tidak ada akses transportasi menuju distrik ini selain via udara. Landasan Bandara Okbibak pun hanya hamparan batu koral yang hanya bisa disinggahi pesawat kecil. Sehingga distribusi barang masuk dan keluar sangat terbatas. Tak hanya kendala infrastruktur dan transportasi, kondisi keamanan yang belum stabil di sini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Okbibam. Di tengah ancaman kekerasan dan persoalan warga sekitar inilah, Post Satgas Preventive Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 menjaga stabilitas dan memberikan solusi bagi warga. Untuk situasi jamanan di distrik Okbibak, walaupun disana sini masih ada kekurangan tetapi untuk kami di distrik Okbibak, kami merasa aman tidak ada persoalan. Sehingga kami harapkan kepada siapapun, baik investor maupun siapapun yang mau bertunjung kapun-kapun, kami pastikan aman dan silahkan saja datang. Saya rasa yang dari kekurangan disini hanya dengan negara yang ada. Orang asli disini terbatas, bahkan yang banyak sudah pensiun, jadi terbatas. Kepala Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 Kombes Paul Muhammad Firman mengunjungi wilayah pegunungan ini. Dalam kunjungannya, ia secara langsung melihat potensi pasar tradisional yang menjual berbagai hasil lokal, mulai dari sayur, buah, donat, hingga yang terkenal kopi jenis Arabica. Tentunya potensi ini didorong agar dimanfaatkan dan menjadi motor bagi warga, guna meningkatkan kesejahteraan. Di tengah kunjungannya, KAOPS juga melihat bagaimana anak-anak tingkat sekolah dasar antusias untuk mengenyam pendidikan. Meski di atas gunung, para siswa SD ini pun memperlihatkan kemampuan berbaris dan menyebarkan bendera merah putih meski wilayah mereka terpencil. Situasi keamanan di Distrik Obibab relatif aman, terkendali, di mana ini semua berkat kerjasama, baik masyarakat maupun aparat keamanan yang di sini, TNI Polri. Dan juga saya melihat bagaimana antusias masyarakat juga ingin wilayahnya aman, karena yang kita lihat sendiri, dengan wilayah aman, otomatis perekonomian mereka meningkat. Dan diharapkan mereka juga ada satu pembangunan-pembangunan yang lebih konkret lagi dari pemerintah, sehingga ini lebih membantu kepada masyarakat Distrik Obibab. Seperti peningkatan layanan kesehatan, karena kita ketahui peningkatan yang sangat kurang, pelayanan kesehatan ini tenaga kesehatan yang kurang. Jadi selama ada kegiatan ini dari anggota kami yang memberikan pelayanan kesehatan. Juga tadi di kegiatan SIIPAR, kita membagikan sepatu kepada anak-anak sekolah, kita lihat sendiri, kita tanya sendiri, ada guru yang sudah 17 tahun. Tenaga pendidik kita yang ada di Obibab ini sangat sedikit. Padahal di Obibab ini generasi-generasi Obibab mulai dari tingkat SD sampai SMA, sampai bahkan yang sudah perguruan ini sangat banyak. Diharapan nanti pembangunan-pembangunan di bidang pendidikan, diharapan nanti mungkin tidak hanya sampai tingkat SMA, mungkin bisa di masa akan datang ada perguruan tinggi nanti di sini. Dengan keberadaan posat gas preventif operasi Damai Kartens 2022 tahap 2, di wilayah Obibab ini juga, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan. Warga yang memiliki keluhan dapat mendatangi pos untuk diberikan pengobatan lewat program kesehatan lambang diri sehat guna atau yang akrab disebut keladi sagu. Selain itu, KAOPS juga melihat langsung kondisi pembangunan tower BTS yang dibangun pemerintah. Wilayah Obibab masuk kategori terpencil dan blank spawn. Dengan pembangunan BTS ini, maka jaringan internet akan segera dimanfaatkan warga, khususnya untuk kebutuhan usaha dan pendidikan masyarakat. Tugas saya di sini adalah untuk mengaktifkan sinyal proyek bakti Uso 4G. Kebetulan saat ini saya ada di distrik Obibab, tepatnya di desa Abisibil. Nah ini perkiraan ini target pekerjaan untuk power PISAT sendiri itu adalah sekitar 3 hari untuk on airnya. Dan nanti akan dibantu sama tim antena juga. Dan kita juga terima kasih banyak dibantu sama pihak tentara, TNI, Polri, BIMOP yang sudah membantu mengamalkan kita untuk pekerjaan tower ini. Potensi komoditas di distrik Obibab diantaranya ubi jalar, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Namun dengan geografi ketinggian di atas 1.900 meter di atas permukaan laut, Distrik Obibab mencoba satu potensi komoditas unggulan yakni kopi jenis Arabica. Distrik Obibab merupakan satu dari tim 34 distrik yang berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua. Hamparan perbukitan dan gunung inilah prajurit BIMOP bertugas siang dan malam secara bergiliran. Udara dingin distrik Obibab tak membuat semangat para personil BIMOP saat gas preventif operasi damai kartens 2022 tahap 2 kendur. Di tengah ancaman keamanan dan medan yang sulit, para personil terus mengedepankan kesiap siagaan dalam tugas. Distrik Obibab secara umum wilayah yang damai. Namun kondisi sulit di wilayah ini sering dimanfaatkan para kelompok yang tak bertanggung jawab untuk merusak kedamaian warga. Di tengah ancaman itu, personil BIMOP terbiasa melakukan patroli siang maupun malam. Pada malam hari, patroli lebih mengedepankan kewaspadaan di tempat-tempat yang sepi dan berpotensi disusupi kelompok untuk melakukan ancaman kekerasan. Jadi, masyarakat di Obibab ini memiliki ciri khas ramah tamah. Pada saat kami hadir di Obibab, penyambutan yang dilaksanakan oleh masyarakat Obibab adalah dengan menyambut kami, kemudian ada tradisi acara perkenalan. Di dalam tradisi tersebut, kami, para aparat TNI Polri yang bertugas di Distrik Obibab, memperkenalkan diri bahwa kehadiran kami di Distrik Obibab itu adalah bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat, melaksanakan perintah negara dalam menjaga masyarakatnya, dan itu diwujudkan dalam acara perkenalan. Saya, selama penugasan, mendapat kesan yang sangat luar biasa adalah di Distrik Obibab, di mana tidak pernah saya dapat di tempat lain, tidak pernah saya dapat di tempat penugasan lain penyambutan pasukan yang baru datang untuk melaksanakan tugas satu kesan yang sampai sekarang saya rasakan bahwa kami akan terus bertekad sampai akhir penugasan, akan menjaga terus kepercayaan masyarakat, akan terus menjaga penyambutan dari masyarakat tentang kehadiran kami di sini. Masyarakat di sini sangat antusias sekali pada saat mengikuti turnamen yang sudah kita laksanakan. Tidak hanya sepak bola putra, tapi putri juga harus ikut turnamen, itu usul dari masyarakat, dan kita sudah memfasilitasi dengan usulan tersebut. Respon-respon positif tersebutlah yang menambah kekuatan semangat kami untuk terus bertugas menjaga keamanan di Distrik Obibab Pegunungan Bintang. Personil yang patroli pada malam hari biasa melakukan dialog di rumah warga untuk menyampaikan pesan kamtipmas. Pada siang hari patroli dialogis juga kerap dilakukan para personil BRIMOB. Objek-objek vital diantaranya pasar, sarana pendidikan, dan tempat ibadah di Distrik Obibab juga menjadi standar objek pengamanan petugas. Di Distrik Obibab ini dilaksanakan tidak hanya di Distrik Obibab, tapi dari sembilan daerah operasi di Papua ini, salah satunya ada di Distrik Obibab. Di mana kita memberikan satu pelayanan kepada masyarakat yang tujuannya adalah masyarakat juga bisa merasakan pelayanan kesehatan yang baik, kemudian membantu meningkatkan tarah hidup masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini sebelumnya juga sudah dilakukan oleh anggota kami dari Satgas Bimas Noken dan Satu Preventif. Mereka mengajarkan bagaimana cara berkebun, bercocok tanam, kemudian beternak, dan sebagainya. Distrik Obibab menjadi salah satu dari sembilan wilayah operasi Damai Kartens 2022 tahap 2. Keberadaan personil Bayangkara ini menjadi bagian perpanjang tangan operasi Damai Kartens 2022 yang bertujuan menyerap keluhan warga dalam berbagai persoalan guna mendapat solusi konkret. Dan mereka yang bertugas di wilayah terpencil serta terisolir ini merupakan prajurit tangguh yang tak berbintang namun bersinar. Keberadaan pos TNI di distrik Obibab menjadi bagian sinergitas prajurit TNI dan Polri yang tergabung dalam Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2. TNI Polri secara simultan menjadi pilar utama dalam menghadapi gangguan kam tipmas di Kabupaten Pegunungan Bintang khususnya di distrik Obibab. Selain menjaga kam tipmas, TNI Polri juga hadir untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat yang berada di wilayah penugasan. Para prajurit TNI di distrik Obibab tak hanya bertugas menjaga keamanan, namun memiliki peran membantu kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan wilayah perkotaan, kondisi di Obibab yang masih terisolir karena belum dapat diakses melalui jalur darat sudah tentu memiliki tantangan dan kendala menghadapi ancaman gangguan keamanan. Untuk kegiatan bersama TNI bapakun Polri yang kita lakukan seperti melaksanakan patroli bersama, kemudian memasangkan pengamanan. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan door lock, segala macam serpas, kita melaksanakan pengamanan bersama. Kita setiap kegiatan, seluruh kegiatan baik masanan PAM, anjang sana atau kegiatan sosial lainnya, olahraga juga, kita selalu bersama-sama dengan Polri sehingga kita bisa bersinergitas. Kendala mungkin di sini komunikasi ya, karena seperti yang kita tahu di distrik Obibab ini untuk komunikasi jaringan internet khususnya belum masuk. Jadi kalau untuk hubungan komunikasi itu yang agak menyulitkan kita pada waktu persoalan pengamanan seperti itu. Saya rasa untuk distrik Obibab ini cukup aman, karena untuk masyarakat di distrik Obibab ini bisa diajak kerjasama, baik dari kebersihan, keagamaan maupun kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan keamanan. Untuk seluruh masyarakat Obibab ini bisa diajak kerjasama sehingga kita mempermudah kita dalam menjaga keamanan di distrik Obibab ini. Saya rasa untuk masyarakat di distrik Obibab ini sangat antusias dengan kehadiran TNI maupun Polri, karena sedikit banyak kita membantu baik dari segi keamanan, kesehatan maupun kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Seperti kerja bakti kita juga selalu melaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Mereka tak berbintang, namun mereka bersinar dalam menjalankan tugas di daerah pedalaman dengan beragam ancaman. Mereka terbiasa melakukan patroli siang malam menjaga kamtip mas, serta memotivasi warga untuk maju berkembang. Di wilayah paling ujung timur Indonesia ini, para prajurit menunaikan tugas negara meski jauh dari keluarga. Jadi pada saat kita melaksanakan kegiatan kepolisian berupa patroli dialogis, kita menyambangi masyarakat, kita menyambangi sekolah. Pada saat kita menyambangi satu dusun, dalam satu dusun tersebut ada beberapa masyarakat yang memang dia mengalami kendala medis, kemudian tidak cukup bahan makanan. Saya melihat itu, kemudian saya mempersiapkan pada patroli berikutnya untuk mendatangi masyarakat yang sama dengan membawa tenaga kesehatan dari unit kami, untuk kita laksanakan pengecekan kesehatan, untuk kita laksanakan pengobatan. Kemudian terhadap masyarakat yang dia mengalami kendala fisik karena tidak bisa bekerja lumpuh kakinya, maka bahan makanan yang kita dipos, kita berdayakan dengan baik, kita hemat, ada lebihnya kita berikan ke masyarakat. Sehingga itu memperingan dan membantu masyarakat. Kemudian pada saat kita patroli ke sekolah-sekolah, saya melihat para adik-adik ini tidak pakai sepatu, dan itu membuat kami merasa berempati. Rasa empati lainnya yang kemudian saya sampaikan kepada anggota pada saat koordinasi internal, dengan berbicara bagaimana kita mengusulkan, ada dukungan dana operasional yang sudah diberikan kepada kita, kita sisikan sebagian sedikit untuk bisa membantu adik-adik yang belum punya sepatu ini. Dengan kekuatan dua lembaga ini, tentunya bertujuan agar masyarakat lokal lebih mudah termotivasi membangun daerahnya. Sehingga Operasi Damai Kartens 2022 melalui konsep humanis di Provinsi Papua mencapai target sesuai program pemerintah. Situasi keamanan di Distrik Obibab relatif aman, terpendali, di mana ini semua berkat kerjasama, baik masyarakat maupun aparat keamanan yang sini, TNI Polri, dan juga saya melihat bagaimana antusias masyarakat juga ingin wilayahnya aman, karena ya kita lihat sendiri, dengan wilayah aman, otomatis perekonomian mereka meningkat. Dan diharapkan mereka juga ada satu pembangunan-pembangunan yang lebih konkret lagi dari pemerintah, sehingga ini lebih membantu kepada masyarakat Distrik Obibab. Sesuai arahan Panglima TNI, kolaborasi prajurit TNI bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2022 tahap 2 ini menjadi bagian strategis di Provinsi Papua dalam membantu pencapaian target program-program pemerintah di wilayah pegunungan. Terima kasih telah menonton! Tempatan di Indonesia yang seunik Kabupaten Pegunungan Bintang berada di perbatasan negeri lain yakni Papua, Nugini dengan 90 persen wilayah berada di ketinggian 800 hingga 4.000 meter di atas permukaan laut. Sejak dahulu kehidupan di Distrik Obibab biasa dikelola sesuai filosofi Wen, Wam, dan Wene. Wen adalah kebun, masyarakat menggantungkan dari hasil kebun. Kebun harus dikelola agar menjaga persediaan kebutuhan keluarga. Satu hasil kebun luar biasa itu tersimpan mutiara hitam yang sering dinikmati lidah masyarakat dunia. Mutiara hitam ini adalah kopi Arabica. Kampung Abmi Sibil di Distrik Obibab salah satu daerah penghasil kopi Arabica. Kualitas kopi Abmi Sibil sangat baik karena pohon kopi tumbuh subur di tanah yang diberkati ini. Suhu dingin berkisar 10 hingga 15 derajat Celcius, tanah yang subur, dan buah lebih sedikit menjadikan zat gizi yang tersimpan dalam biji kopi Arabica makin tinggi dan rasa lebih enak serta beraroma tajam. Apalagi tanpa bantuan pupuk kimia dan tanpa polusi udara, kopi Arabica tumbuh subur. Salah seorang guru honorer setempat yang mengembangkan potensi kopi Abmi Sibil, Wens Urpon menyebut, kopi awalnya hanya diproduksi para orang tua untuk konsumsi rumahan. Namun sebagai salah satu pemegang estafet generasi saat ini, Wens Urpon mencoba mengembangkan potensi mutiara hitam ini sebagai peluang usaha warga dan tidak hanya sekedar konsumsi rumahan, namun bisa dirasakan di daerah lain di Indonesia. Wens terus mencoba teknik pengolahan kopi di lingkungan rumah maupun kampung agar kemampuan produksi bagus dan meningkat. Ia juga sering berkomunikasi dengan berbagai rekan di Jayapura maupun Pulau Jawa untuk memperkenalkan dan menjual kopi terbaiknya. Kita dari generasi kedua ini, saya rasa peningkatan untuk setelah kita tangani, dari generasi kedua kita menangani kopi ini itu sudah justru permintaan jadikan ini menjadi bisnis untuk pendapatan masyarakat di sini. Awalnya itu kopi dibiarkan begitu saja, tapi setelah kita mulai memperkenalkan dengan meminta, memperkenalkan kopi ini keluar dan permintaan masuk, artinya bahwa menjadi salah satu pendapatan bagi masyarakat, sehingga kopi ini masyarakat diperdiri kegiatan untuk kerja dan justru permintaan lebih banyak lagi. Kopi ini dulu orang konsumsi sendiri, malah sekarang itu bisa jadikan pendapatan bagi setiap petani yang ada di sini. Mulai di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, sekitar itu orang sudah mulai kenal. Bahkan sampai untuk kopi penggunaan minyak sudah dikenalkan ke luar biasa. Kopi Arabika Abmi Sibil biasa dikirimkan ke Sentani, Jayapura, menggunakan pesawat kecil, selanjutnya dari Sentani dikirim ke kota-kota besar Indonesia lainnya. Peluang komunitas unggulan ini juga menarik perhatian Satgas Damai Kartens 2022 tahap 2, sehingga mencoba melihat kendala dan mencari solusi agar potensi masyarakat lokal dimanfaatkan dengan baik. Betul, kopi di sini, cuaca dingin, kalau tanam kopi sangat baik di sini. Kopi oksibil, kopi wibab, bagus. Tinggal nanti saudara-saudara kita yang di sini diajarkan bagaimana berkebun, kopi yang baik, sehingga hasil kopinya kualitasnya baik, kemudian kita cari investor untuk bisa membeli produk-produk dari masyarakat lokal. Jadi buat apa juga kalau kita sudah ajarkan masyarakat kita ini bagaimana berkebun yang baik, menghasilkan kopi yang berkualitas, tapi tidak ada yang belikan kasihan juga. Kawasan Pegunungan Bintang terkenal sebagai penghasil kopi Arabica terbaik di Pegunungan Papua. Kopi ini berjenis Arabica tipika, ditanam secara organik. Dengan mengandalkan kebaikan alam, kopi ini bertipika rasa beri, cerup, peach, dan aprikot. Kegiatan Kasuari salah satunya adalah untuk bagaimana menggembangkan potensi masyarakat guna mengelola sumber daya alam yang ada, baik yang ada di wilayah pegunungan, maupun yang ada di wilayah lembah-lembah. Salah satu contohnya adalah bagaimana cara kita beternak babi atau uam, misalnya orang pegunungan, demikian juga perikanan, serta beberapa tanaman pangan yang termasuk dalam kategori kultikultura. Sebagai anak petani kopi, Wens Urpon pun bermimpi agar generasi selanjutnya mengembangkan komunitas mutiara hitam asli Abmi Sibil ini. Ia berharap generasi selanjutnya memiliki mimpi dan tekan agar kopi Arabica Abmi Sibil dapat dirasakan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita berkuat di generasi yang kedua ini karena kalau kita berkuat di generasi yang kedua generasi ketiga ini harapannya itu karena kita hanya sebatas kirim saja. Harapannya ke depan di generasi yang ketiga mereka bisa sangrai sendiri, bisa roasting sendiri, bisa produksikan sendiri. Artinya bahwa ini menjadi satu pendapatan daerah juga. Bukan hanya untuk distrik Okbibab tapi kalau pemerintah kawpatan bahkan Provinsi Papua ini akan perhatikan bahwa ada pabrik kopi sendiri itu ada di tahap generasi. Kopi Arabica Pegunungan Bintang Papua awalnya diperkenalkan misionaris Belanda Pater Piet van der Stap pada suku ngalum di Okbibab tahun 1972. Kopi Arabica Abmi Sibil merupakan secercah mutiara hitam bernilai tinggi dari negeri di atas awan Pegunungan Bintang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.